Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya ERA Gradian Syaharianto dengan NPM 2008-10-10218. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penawaran saya, yaitu proposal penawaran pembuatan aplikasi pemesanan barang online. Di sini tertera logo dari perusahaan saya, PT ERA Teknologi 3, dengan visi We Make Your Life Easier Than You Think. Di sini di bawahnya ada ERA Teknologi 3, ada website kami, http, garis miring, website ERA Gradian Syaharianto.ibc.com Selas lagi, email saya 2008-10218, at student.upnjatim.ac.id, dengan pun 087-0182-4332, seperti itu. Selanjutnya, di sini setelah ada cover tadi, ada kata pengantar, ada lampirannya satu set, proposal penawaran pembuatan aplikasi dan sistem informasi. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu pimpinan perusahaan di tempat. Dengan hormat, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah menerima dan meluangkan waktu, untuk membaca proposal penawaran yang kami ajukan ini, sehingga Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan dan membeli beberapa produk yang kami tawarkan. Kami dari ERA Teknologi 3 merupakan salah satu developer sistem informasi dan aplikasi yang mengutamakan layanan berkualitas dan khusus kepada para konsumen dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi terbaik se-Indonesia. ERA Teknologi 3 memberikan layanan pembuatan, pengembangan, dan memaksimalkan kineja sistem informasi dan aplikasi yang bersandar internasional. Sistem informasi manajemen yang kami kembangkan juga mempertimbangkan estetika, fungsionalitas, dan nilai tambah. Dalam hal estetika, ERA Teknologi 3 memberikan hasil yang atraktif dan menerik sesuai dengan citra instasi perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Melalui proposal penawaran ini, kami menawarkan jasa pembuatan aplikasi dan sistem informasi untuk perusahaan Anda yang sedang Anda pimpin. Ada pun produk jasa, aplikasi, dan sistem informasi yang kami tawarkan yang telah terlampir dalam proposal ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Madiun 9 Maret 2022, hormat kami, Tim ERA Teknologi 3. Nah, di sini selanjutnya ada daftar isi, yaitu kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, alur kegiatan kerja, ada persiapan, perancangan, pengkodan, dan substitusi, review, dan penyelesaian. Selanjutnya ada spesifikasi fitur, produk dan jasa, platform dan bahasa peromberagaman, fitur tambahan, gambar produk. Ada timeline juga, pengerjaan proyek, biaya pengerjaan proyek, penutup kontak kami, seperti itu. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan, seiring berjalannya waktu, manusia selalu memiliki cara untuk mempermudah hidupnya dalam menjalani kesehariannya. Salah satu yang berkembang pesat sejak zaman dahulu ialah kemajuan di bidang teknologi. Kemajuan tersebut menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Manusia yang dahulu harus menunggu datangnya sebuah koran atau surat untuk mengerti tentang informasi terbaru, hal ini sangat berbeda jika kita tinjau dari kehidupan manusia saat ini. Adanya, sebuah program yang terubuk ke internet menyebabkan manusia modern dapat mengetahui tentang isi seluruh dunia. Kebutuhan software dan program saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebuah perusahaan, di mana proses kerja perusahaan akan semakin terbantu dan lebih efektif dan juga efisien tentunya. Pada tahun 2006, jumlah pengguna internet mencapai 20 juta orang, kemudian terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga saat ini. Semakin tingginya pengguna internet, semakin banyak pula orang-orang yang berinteraksi di dalamnya, sehingga menjadikan internet sebagai pilihan untuk mencari informasi berkomunikasi bahkan hingga dengan jual beli. Dalam dunia bisnis, internet merupakan salah satu marketplace yang cukup menjanjikan karena memiliki cakupan yang luas dan pengguna yang cukup banyak. Melihat itu, era teknologi 3 akan terus mencoba memberikan layanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan klien kami. Saat ini kami siap melangkah lebih baik lagi dengan optimisme tinggi disertai peningkatan kemampuan tim-tim kami. Kami siap bekerja sama dengan bapak atau ibu untuk membantu atau membuat suatu website ataupun aplikasi yang efektif untuk membantu perusahaan bapak-ibu dapat berkembang. Berikut ini kami menginformasikan layanan jasa yang kami tawarkan. Nah, setelah itu ada di sini ada alur kegiatan kerja. Kegiatan pengerjaan sistem informasi diselahirkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara era teknologi 3 dan klien setelah kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan asumsi klien tidak melakukan proses keterlambatan dalam penyiriman data yang dibutuhkan dan keadaan yang tak dapat disanggah. Force major. Yang pertama ada persiapan. Tahap persiapan ini, klien memberikan perjelasan mengenai alur proses sistem informasi maupun website yang ingin dibuat. Klien memberikan seluruh data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi maupun website yang akan dibuat berupa foto, video, lainnya. Dan klien harus menjamin kehasilan dokumen tersebut. Pihak era teknologi 3 dan klien menandatangani kontrak sesuai perjanjian yang disepakati. Klien menyerahkan uang muka sebesar 50% dari harga aplikasi atau website yang akan dibuat. Perancangan. Pihak era teknologi 3 menyerahkan desain sistem informasi kepada klien. Klien memberikan revisi desain bila diperlukan dan kemudian diserahkan kembali kepada pihak era teknologi 3. Bila desain sudah disetujui oleh klien, maka pihak era teknologi 3 segera menjadikan template yang akan dilanjutkan ke proses pengodaan program. Selanjutnya ada pengodaan dan substitusi. Pihak era teknologi 3 akan melakukan pengodaan kepada desain yang telah disetujui dan selanjutnya dilakukan proses substitusi yaitu penggabungan antara desain dan konten yang diinginkan klien. Review. Klien dihubungi pihak era teknologi 3 untuk mencoba sistem informasi yang telah dibuat. Pihak era teknologi 3 melakukan perbaikan jika ditemukan error atau bug yang ditemukan oleh klien. Pihak era teknologi 3 mempersiapkan surat secara terima sistem informasi. 5. Penyelesaian. Pihak era teknologi 3 memberikan temu kepada klien juga menyerahkan video tutorial cara penggunaan sistem informasi. Pihak era teknologi 3 juga melakukan instalasi sistem informasi untuk komputer yang akan digunakan klien. Klien membayar seluruh sisa pembayaran yang tertunda. Nah, di sini ada spesifikasi fiturnya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Jasa pembuatan aplikasi dan website. Produk layanan yang kami tawarkan adalah jasa pembuatan website dan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Jasa pembuatan aplikasi belanja online, produk layanan kami tawarkan oleh jasa pembuatan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Ada platform dan bahasa pemeranggaman. Ada jumlah, infiniti free, bahasa C, figma, dan dev C++. Selanjutnya ada fitur-fitur tambahan. Program pembelian dan belanja secara online ini atau bisa kita sebut dengan input output shop memiliki berbagai fitur yang memudahkan user atau pengguna dalam menggunakan serta memaksimalkan fungsi program ini. Yang pertama ada fungsi menampilkan menu awal toko dan nama pengguna. Fitur ini memiliki fungsi untuk menjelaskan nama toko dan menyambut pengguna yang menggunakan program e-o shop. Menampilkan barang-barang yang dijual. Fitur ini memiliki fungsi para pengguna atau user untuk memilih barang mana yang akan dibeli. Tambah barang. Fitur ini memiliki fungsi untuk membeli barang lagi setelah pembeli satu barang. Pencarian berdasarkan nama dan harga. Fitur ini berfungsi untuk mencari nama barang berdasarkan nama barang serta harga yang sudah tertera. Selanjutnya yang terakhir cetak struk pembelian. Fitur ini untuk adalah fitur mencetak struk barang, pembelian, serta memberikan output profile txt. Nah, di sini ada gambaran mengenai produk-produk yang kami tawarkan. Yang pertama adalah welcome to our store. Itu untuk menu awalnya, selain itu ada menu login seperti ini, memasukkan email maupun password. Nah, ini untuk simp up-nya seperti itu. Nah, ini untuk gambaran produknya. Ada keyboard, headset, atau headphone, mouse, monitor, mousepad, coolingpad. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada ketika tampilan kita mengklik menu pembelian tadi. Ada JBL Quantum 800 headset dengan harga Rp 3.799.000. Dengan produk detail seperti itu, dengan beratnya, dengan review-nya 5. Nah, ini tampilan jika kita ingin klik tadi menambahkan barang-barang seperti itu. Nah, kita menggunakan menu search atau menu cari seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan barang seperti yang tercerah dan ada totalnya juga. Seperti yang sebelah kanan. Selanjutnya ada timeline pengerjaan proyek. Timeline pengerjaan proyek ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau 4 minggu. Pertama, observasi data dari klien itu pada minggu pertama. Analisis kebutuhan dan alur sistem itu minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya desain aplikasi sistem informasi minggu pertama, dua maupun ketiga. Pengkodahan itu pada minggu dua dan tiga. Selanjutnya ada uji coba sistem pada minggu keempat. Implementasi pada minggu keempat. Dan review perbaikan pada minggu keempat juga. Selanjutnya ada biaya pengerjaan proyek. Biaya pengerjaan proyek. Tim pertama atau tim satu. Ini biaya pengerjaan proyek ini kita dasarkan kepada dua penilaian. Yang pertama tim dan yang satu alat. Yang pertama ada tim. Tim membutuhkan satu hingga dua programmer yang ahli dengan database MySQL, PHP, dan API. Membutuhkan satu hingga dua programmer khusus di bidang Android seperti Kotlin atau Java. Membutuhkan satu designer UI UX yang mahir menggunakan XD atau Figma. Membutuhkan masing-masing satu untuk sistem analis tester aplikasi dan project manager untuk memanage proyek. Project manager gaji setiap bulan 10 juta. UI UX design 5 juta per bulan. Web programmer. DB CMS API 6 juta per bulan. Android programmer 9 juta per bulan. dan tester sistem analis 3 juta 500. Jadi apabila kita totalkan hasilnya 31 juta. Selanjutnya ada biaya pengerjaan proyek. Menggunakan alat. Tadi kan tim atau orangnya ini alat yang diperlukan. Pertama ada integrasi ke Google Map API berbayar pastinya 17 sampai 200 dolar per seribu request data. Yang kedua ada upload ke Google Play Store senilai 25 dolar. Domain 9 sampai 20 dolar per tahun. Server aplikasi sekitar 10 dolar per bulan atau 120 dolar per tahun. Dan OT SMS WA sekitar 900 per kirim pesan per autentikasi. Jadi totalnya 30 juta 310 ribu. Untuk total keseluruhan kira-kira 61 juta 310 ribu untuk biaya pengerjaan untuk pembuatan pemesanan barang online seperti tadi. Selanjutnya ada penutup. Demikian proses penawaran ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih semoga kita dapat menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik di saat ini dan di masa-masa mendatang. Surabaya 9 Maret 2022, hormat kami Tim Era Teknologi. Selanjutnya ada kontak kami. Di sini ada kontak kami. Surabaya Jalan Kenangan 045, telepon 08 itu. Selanjutnya ada di Malang, Jalan Nina Jano 25. Dengan nomor telepon seperti itu. Ada websitenya sama seperti yang di atas. E-mailnya juga sama dan kontak pembayaran. Ada kontak pembayaran BNI Surabaya Era Gradiansyah, Noro Kening 08 06 7572. Mungkin cukup dari saya untuk penjabaran atau pemaparan dari proposal penawaran yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.